Selamat datang di After Sound Review Kali ini saya mau review salah satu IEM yang membuat saya cukup impressive di harganya Dan ini adalah KZ-EDX Di mana dia ini adalah adik terkecil dengan harga yang termurah dari seri X dari KZ yang terbaru Ini ada 3 di sini, saya punya semuanya Ada KZ-EDX, lebih mahal lagi ZSTX Paling mahal di ZSN Pro X, jadi memang dia termurah Tapi jujur saja, secara estetiknya, buat saya ini paling cantik Oke, dan harganya sendiri yaitu cukup variatif Saya lihat sekitar Rp120.000-Rp130.000 Saya sendiri belinya di Rp120.000 ya Kemudian ada juga yang tapi saya lihat dengan diskon-diskon teralala Trilili Bisa beli sampai sekitar cuma Rp100.000 doang Jadi lumayan beda, ada Rp20.000-Rp30.000 lah ya Kecil bedanya, tapi anyway tetap dia yang paling murah Menggunakan single dynamic driver di setiap sisinya Dan seperti biasa, langsung aja kita bahas dari build, fit, suara, dan juga permandingannya Untuk buildnya sendiri, ini berasa Untuk harganya, maksudnya Rp100.000 doang Mungkin bisa dibilang ini yang tercantik yang gue pernah lihat Karena dari housing-nya ini putih bersih Lalu secara paint-nya itu terlihat rapih juga Dan ini loh yang gue ngerasa Wow, itu perbatasan antara housing shell-nya dengan faceplate-nya Itu mulus banget dan rapih Biasanya gue nggak nemuin yang serapih ini di harga segini ya Ini mulus banget Kesannya bener-bener bagus lah ini Ada tulisan di belakang KZ-IDX, bass dynamic Dia menggunakan kabel dual-pin type ini ya Nah, 0.75 seperti biasa untuk KZ lainnya Dia rada mendelep begini, rada masuk Jadi beda seperti ZSN Pro ya Untuk kabel konektornya itu Kemudian untuk kabelnya sendiri Ini bagian atas dan bawahnya adalah Braided dan berwarna copper Jujur aja terlihat sangat menarik di harganya Gabungan warna copper dan warna white begini Ini cantik deh Buat selera estetika gue ini cantik Serius Oke, kemudian untuk fit-nya sendiri Dia cukup nyaman di kuping gue Dan cukup beda suaranya Kalau misalnya kalian rada regular fit Rada diteken sama rada nangkring aja di kuping gitu Nggak terlalu dalam masuknya Karena kalau misalnya terlalu dalam buat gue Itu bisa rada bumi bassnya Rada kekecekan lah intinya Walaupun rada nggak terlalu ngesil Itu juga masih kerasa bassnya Tapi setidaknya buat gue lebih terkontrol Oke, kemudian untuk suaranya sendiri Seperti biasa gue akan pakai Tiga temen ini Vio BTR-5 Lalu i5 XDSD Dan juga X-Duo X10 Dan ini adalah list lagu-lagunya Untuk suara dari KZ-EDX ini Mau gue regular fit Atau rada deep fit Itu tetap aja dia suaranya adalah V-shape Dan ini adalah frekuensi response Yang gue dapat dari salah satu grup Di audio reviews Kelihatan jelas dia V-shape ya Dan ini yang gue cukup impress Sama ini ayam tadi Secara estetika Yes, gue suka Nah, kalau misalnya gue ngomong Diri gue sendiri Yang sekitar mungkin 8 tahun yang lalu Gue beli ayam ini Di harga cuma 100 ribuan Mungkin gue bisa bilang Gue bakal seneng sekali Karena ya seiring berjalannya waktu Mau nggak mau Selera gue tuh berubah Dari dulunya V-shape banget Sempet suka basset banget Sempet treble head banget Lama-lama sukanya yang balance Sampai ke harman response Dan juga di F-neutral Kalau gue bilang Kalau gue yang dulu suka Suara V-shape Buat gue ini oke banget Karena V-shape-nya itu Buat gue tidak terlalu berlebihan Tidak se-extreme ZSN Pro Yang bikin kuping gue sakit Dan kepala gue pusing Ayam ini Tetap V-shape Tapi tidak setajam tadi yang gue bilang ya Tetap dengan kelemahan Dan kelebihan dari V-shape sendiri Oke, langsung aja kita mulai Dari bass-nya sendiri Seperti yang gue bilang tadi Di awal bahwa Dengan fitting yang lebih dalam Ini bass-nya bisa cukup Bumi Dan gue gak suka Jadi jujur aja gue gak pake Ini dalam-dalam banget Ke kuping gue Rada di Apa ya Rada shallow fit lah ngomongnya Gak terlalu kedap Dengan begitu Bass-nya bisa Lebih terkontrol lagi Dan cukup deep Kalau dalam Gue sih enggak Ini bass-nya bisa bumi banget Jadi anyway Gue suka sih Cukup-suka bass-nya Apabila gak terlalu dalam fit-nya ya Tapi ini adalah bass yang Cukup versatile Misalnya kita kasih lagu EDM Kita kasih lagu pop Kita kasih lagu J-rock Itu apa aja Oke Cuman kelemahannya memang Tidak terlalu cepat Untuk doable pedal Di misalnya lagu dari Mike Portnoy gitu ya Tapi kalau lu dengerin EDM Verge gitu Lagu-lagunya Kaigo That's fine Ini asik loh Bass ceduk-ceduk dalam gitu Bisa Apa namanya Bisa menikmati Irama musiknya itu sendiri Kemudian di mid-range-nya ini Mau gak mau Gue bilang memang Tidak terlalu balance Terlalu ada Upper mid Yang naik disini Dan cukup picky Tapi balik lagi Ini tergantung volume-nya sih Kalau misalnya volume-nya Buat gue Rada kecil Gue gak terlalu ngerasa Ada shouty Atau picky itu Jadi Kalau misalnya gue Play lagu Sebutlah Ed Sheeran Ed Sheeran Galway Girl Itu salah satu lagu Yang cukup shouty Kalau misalnya volume-nya Lumayan tinggi Dan disini Ya scooping gue Rada sakit Dengerin lagu itu Tapi kalau volume-nya Kecil gak terlalu Lalu juga gue Misalnya play lagu-lagu Apa namanya Vokal-vokal cowok Yang suaranya Buat gue Somehow rekamannya Rada picky Seperti kayak Justin Bieber Dan Ed Sheeran Itu rada Di beberapa bagian Itu bisa lumayan sakit Dan juga Suara ke cewek Misalnya kayak Ariana Grande Gue dengerin lagunya Lisa Gorengge Buat gue Itu Nasi terlalu shouty Tapi kalau gue Dengerin lagu Yang lebih Kalem Misalnya kayak Cindy Itu kan Dia nyanyi Rada akustikan Gue masih cukup Bisa enjoy disini Jadi yes Untuk vokalnya ini Hati-hati Jangan terlalu Gede volumenya Ataupun rekamannya Jangan terlalu Yang kasar Karena bisa cukup Sakit telinga Tapi Ini gak Separah ZSN Pro Ataupun CCAC A4 Di kuping gue Jadi Gue masih Lebih suka ini Masih bisa cukup Dienjoy Walaupun Tidak terlalu Balance Jujur aja Vokalnya itu Kemudian Untuk treble-nya Ini anehnya treble-nya Cukup Energic Memang V-shape Namanya juga V-shape Treble-nya itu Cukup Energic Jadi Gue setel Lagu-lagu Dengan Banyak Symbol Crash Itu bakal Cepras-cepras Lumayan Berasa Dan juga Setel Lagu Bahkan Yang Klasikal Violin Itu Lumayan Ada Extension Jadi Malah Gue lumayan Itu Enjoy Tapi Timber-nya Memang Masih Sedikit Plastiki Metallic Tapi Lumayan Bisa Sampai Nada Atas Itu Cukup Impresif Jadi Tonal-nya V-shape Gak Terlalu Extreme V-shape V-shape Masih Bisa D-enjoy Tapi Itu Dengan Sedikit Peek Dan Shoutiness Di Beberapa Lagu Yang Gue Dengar Kalau Vokalnya Rekamannya Jelek Kemudian Untuk Soundstage Sendiri Ya Biasa Sih Maksudnya Di harga Sekini Gue Cobain KZZ STX Lucky KZPK4 Itu Sebenernya Jujur Gue Dengar Lagu-lagu Orkestra Sonstagenya Gak Gak Beda Jauh Ya Segitu Segitu Aja Gak Bagus Bagus Banget Enggak Jelek Jelek Banget Juga Lumayan Lah Dalam Tahap Yang Gue Pikas Lumayan Tapi Karena Dia Berasa V-shape Dan Lumayan Ada Depth Dan Height Yang Bagus Jadi Dia Cukup 3-Dimensional Yang Lumayan Lah Untuk Harianya Tapi Sayangnya Tentu Separasinya Bukanlah Separasi Yang Terbaik Yang Gue Pernah Dengar Disini Apalagi Ditambah Dengan Tonal Balance Yang Kurang Bagus Yes Dia Gak Bakal Kasih Detail Tapi Coy Ini Harganya Cuman 100 Ribuan Dan Itu Sangat Ya Emang 100 Ribuan Gue Gak Pernah Dengar Yang Bisa Wow Orkestra Sangat Bisa Dipahami Nah Gimana Dengan Perbandingannya Gue Gak Bandingin Tentunya Sama Kakak Kakak Dan Juga Ini Kikazet VK4 Yang Gue Pernah Review Dan Jujur Sampai Sekarang Gue Masih Impressed Suaranya Lebih Balance Jelas Di Kikazet VK4 Tapi Kalau Misalnya Kita Ngomong Detail Dan Soundstage Itu Buat Gue Lebih Baik Sedikit Di KZ EDX Ini Jadi Secara Teknik Sedikit Lebih Baik Tapi Overall Tonality Lalu Juga Timber Buat Gue Masih Lebih Baik Di Kikazet VK4 Ini Lebih Menenggati Harman Neutral Yang Merupakan Benchmark Gue Jadi Overall Suara Gue Bakal Terus Pilih Kikazet VK4 Tapi Mungkin Kalau Lu Yang Suka Suara Lebih Exciting Lebih Suka Live Music Lebih Denger Lagu Mungkin Lagu Orkestra Ataupun Soundtrack Movie Atau Buat Game Mungkin Itu Lebih Berasa Wow Di Kikazet IDX Ini Dan Gue Bagaimana Perbandingannya Dengan Kakaknya Lagi Kikazet ZSTX Ini Harganya Sekitar Rp100 Belum Sampai Rp200 Tapi Lebih Mahal Yang Lucu Gini Buat Gue Gimanapun Gue Lihat Dua Ini Kelihatan Lebih Mahal IDX Coba Menurut Kalian Gimana Nih Serius Lebih Mahal IDX Kesannya Bahkan Sampai Nozzlenya Sendiri Ini Lebih Rapih Aneh Lah Ini Dan Suaranya Sendiri Gue Lebih Suka IDX Betul Kalau ZSTX Ini Buat Gue Dua-duanya Sama-sama V-shape Tapi Bedanya ZSTX Punya Mid Range Yang Lebih Kalem Yang Lebih Tebel Sekaligus Bass Yang Lebih Dalam Dan Lebih Gede Lagi Dan Jujur Buat Gue Gimanapun Ini Suaranya Tetap Bass Kegedean Jadi Yang Mungkin Buat Bass Head Yang Jujur Buat Gue Kegedean Dan Kadang Bisa Menutupi Detail Yang Lain Untuk Treble Sendiri Jelas Lebih Ada Maju Lebih Ngecereng Itu Di IDX Ini Extension Juga Lebih Baik Di IDX Ini Di Di Sini Overall Lebih Nyantai Tapi Picky Metallic Plastik Masih Sedikit Ada Jadi Ya Ini Suaranya Overall Tebel Tapi Masih Ada Picky Picky Kalau Gue Lebih Suka Di IDX Ini Sekaligus Dibikin V-Shape Lebih Ada Picky Tapi Backend Force Tergantung Selera Lagi Dibandingkan ZSN Pro X Ini Kaka X Yang Paling Mahal Secara Detail Itu Yang Yang Paling Tinggi Tapi Secara Tonal Balance ZSN Pro X Ini Paling Off Sekali Batas Benchmark Balance Gue Adalah Harman Response Dan DF Neutral Dan Ini Melenceng Juga Dengan Suara Paling Bright Di Antara Tiga Tiganya Paling Gampang Sibilance Paling Gampang Shouty Itu Di ZSN Pro X Ini Jadi Ngomong Gampang Dia Paling Pedas Walaupun Paling Detail Sekaligus Soundstage Dan Imaging Itu Paling Bagus Di ZSN Pro X Ini Tapi Gue Kepedesan Jadi Gue Coba Ini Kepedesan Jadi Overall Untuk IDX Ini Adalah Tipikal Suara V-shape Yang Gampang Sekali Direkomendasikan Untuk Kalian Kalian Yang Suka V-shape Awal Main Audio Itu Jujur Temen Gue Rata Termasuk Gue Sendiri Itu Sukanya V-shape Dan Ini Sangat Gampang Direkomendasikan Untuk Mereka Jadi Gitu Aja Untuk Review Kali Ini Semoga Kalian Suka Buat Gue IDX Ini Melebihi Ekspektasi Gue Dan Jujur Gue Paling Suka Ini Dibanding 3 2 KKK Walaupun Yes Dia Bukan Yang Paling Detail Yes Dia Bukan Yang Paling Ngebas Tapi Gue Paling Bisa Diterima Suaranya Dibanding Yang Yang Rata Ekstrim Gitu Aja Jangan Lupa Kasih Like Dan Subscribe See you Next Time Bye Bye Bye